Halo co-friends, disini ada sebuah soal di mana sebuah tropong dipakai untuk melihat bintang yang menghasilkan pembesaran 6 kali jarak lensa objektif terhadap okuler sebesar 35 cm dan tropong tersebut digunakan dengan mata tak berakomodasi ditanya pertama tentukan jarak fokus lensa okuler dan jarak fokus lensa objektifnya dari soal tersebut sudah diketahui bahwa tropong yang digunakan adalah tropong bintang maka kita bisa menggunakan persamaan-persamaan yang ada pada tropong bintang jadi soal tersebut juga diketahui pertama jarak tropong bintang atau panjang tropong bintangnya adalah 35 cm dan pembesaran atau M-nya sebesar 6 kali pertama kita akan mencari nilai jarak fokus lensa okulernya kita tahu bahwa panjang tropong bisa dicari menggunakan persamaan D sama dengan FOB ditambah fok karena D-nya sudah diketahui kita bisa masukkan menjadi 35 sama dengan FOB ditambah fok persamaan ini kita ubah menjadi FOB sama dengan 35-fok kita simpan menjadi persamaan 1 kenapa kita ubah menjadi FOB karena kita akan mencari nilai foknya lalu diketahui juga tropong tersebut digunakan dengan mata tak berakomodasi pembesaran yang bisa terjadi pada mata tak berakomodasi adalah M sama dengan FOB dibagi dengan fok ini kita ubah menjadi persamaan 2 lalu persamaan 1 yang diatas kita substitusikan ke persamaan kedua akan menghasilkan M-nya kita masukkan kebesar 6 jadi 6 sama dengan 35-fok dibagi dengan fok lalu kita bisa mengajakannya lebih lanjut kita bisa memecah penyebutnya menjadi 35 dibagi dengan fok dikurangi dengan fok dibagi dengan fok lalu kita bisa ubah karena penyebut dan pembilang sama pada fok dibagi fok kita bisa ubah menjadi 1 maka persamanya akan menjadi 6 sama dengan 35 dibagi dengan fok dikurangi dengan 1 lalu kita bisa ubah jadi 6 ditambah 1 karena pindah ke kiri satunya maka persamaan tersebut menjadi 7 sama dengan 35 dibagi dengan fok maka kita bisa mencari nilai fok sama dengan 35 dibagi dengan 7 maka foknya sebesar 5 cm lalu kedua kita akan mencari nilai fokus objektifnya masih sama kita menggunakan persamaan yang sama yaitu panjang teropong kebedaannya adalah kita ganti persamaan tersebut ke fok sama dengan 35 minus fob kita ubah menjadi persamaan 1 kenapa fok? karena kita akan mencari nilai fokus objektifnya lalu pada mata berakomodasi pembesarannya sama seperti yang tadi m sama dengan fob dibagi dengan fok ini bisa menjadi persamaan 2 persamaan 1 kita bisa masukkan ke persamaan 2 sehingga menghasilkan m nya adalah 6 kita ubah foknya menjadi 6 sama dengan fob dibagi dengan 35 dikurangi dengan fob sama seperti sebelumnya kita ubah penyebutnya kita kalikan 35 minus fob nya ke persamaan diatas menjadi 6 dikali dengan 35 dikurangi fob sama dengan fob lalu kita bisa masukkan 6 kali 35 adalah 210 dan 6 kali fob adalah minus f6 sama dengan fob kita bisa merubah fob ke sudut kanan semua menghasilkan 210 sama dengan 7 fob 7 fob didapat dari 6 ditambah dengan 1 karena fob itu 1 ya maka bisa kita cari nilai fokus objektifnya jadi 210 dibagi dengan 7 sehingga fokus objektifnya sebesar 30 cm jadi kita bisa membuktikan bahwa panjang teropongnya adalah 35 didapat dari fob ditambah fok fob nya adalah 30 dan tadi fok nya adalah 5 jadi 30 ditambah 5 akan sama dengan 35 cm jadi sudah diketahui ya fob dan juga fok nya semoga dapat membantu ya sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati